Intro Pas tahun 2008, secara kecelakaan, waktu itu saya iseng-iseng main resin. Dan saya ngerasa tertantang untuk resin karena materialnya yang tidak konvensional. Sebenarnya ketika saya membuat pake resin, orang-orang jawab tanya ini lukisan apa bukan. Metodenya itu sangat berbeda dengan lukis biasa. Dan kalau dilihat lebih dekat lagi ke karyanya itu ada kedalaman. Jadi mungkin terlihat seperti pempanjang flat. Tapi sebenarnya ada secara harfi ya, memang ada kedalaman itu depthnya. Inspirasinya adalah si material itu sendiri. Jadi saya jadi, apa namanya, gue semacam riset lah ya terhadap material yang saya pake gitu. Maksudnya resin sejarahnya itu gimana, terus hal-hal elemen-elemen apa aja yang sangat relevan dengan si sejarah resin itu. Seperti contohnya, resin itu emang sudah dikenal gitu. Dia bisa mengawetkan, mempreserve mikroorganism yang terperangkap di getah pohon pinus, itu resin alami. Jadi untuk ahli-ahli arkeolog atau biologi biasanya bisa menemukan si binatang atau fosil resin itu dalam keadaan yang utuh. Nah kemudian saya aplikasiin ke karya saya ini juga si pengawetan itu bagian yang cukup dominan dari semua karya saya. Seperti contohnya, kayak dulu sebelum ada fotografi, sebelum ada video, kita, eh manusia pas jaman-jaman itu dia melukis itu juga bagian dari untuk mempreserve momentum. Itu juga salah satu hubungan yang saya coba eksplor dengan resin ini. Nah kemudian ketika saya berkarya, saya cipratkan si resin ini di atas kaca, itu pun juga si resin akan mengalir tidak terkontrol. Tapi pada satu titik dia akan mengeras, terpreserve gitu, terabadikan si momen pergerakan warna, pergerakan resinnya itu sendiri. Kemudian dengan penggabungan fotografi, itu juga bagian dari mengabadikan momentum juga gitu. Untuk, ini benar-benar unsur-unsur yang tak terduga itu cukup kuat, jadi saya tidak akan pernah tahu hasil akhirnya akan seperti apa, sampai si resinnya itu dicabut dari meja kaca. Jadi benar-benar gambling.